Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kita dibuat untuk terlupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Soutoio Rahato di Fransi, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk menjadikan anda, bahawa kita masih dapat menemukan jembatan Nusantara. Mereka adalah tempat yang besar Nusantara. Terima kasih atas waktunya, Ayang. Untuk teman-teman yang di sini, Ayang Didi Ninitowo, atau Didi Hadi Prayitno, ini beliau sangat luar biasa, kalau penghargaan kita bisa cek di Google, semua penghargaan dari luar negeri. Ada. Dan sejak saya kecil, saya sudah mendengar ini, nama Didi Ninitowo, baru kali ini, punya kesempatan untuk berbisara langsung. Terima kasih sekali. Mas Eyang atau Eyang ini, nanti saya kalau keceplosan Mas Eyang. ada yang manggil saya Om, ada yang manggil saya Mas, ada yang manggil saya Koko, ada yang manggil Lengkoh, ada yang manggil Taci, itu komplit pokoknya. Oke. Saya kan sudah menembus semua, jadi sudah, tidak mikir apa-apa, jadi, tapi belum menyebut saya Demit saja. Sangat luar biasa sekali, kegiatan Eyang ini. Eyang, saya mau bertanya, Ayah kan berdarah Tionghoa, Ibu berdarah Jawa. Cinta itu bersatu dari dua latar belakang yang berbeda. Bagi Anda, ajaran cinta itu berbeda apa enggak? Enggak, sama. Sama. Oke. Apa yang sering diajarkan orang tua yang tentang kehidupan? Kalau saya memang, lebih banyak atau lebih dekat dengan ngkong saya. Jadi, ngkong saya itu, sangat unik. Ya, waktu kecil saya sering diajak ngkong ke kerenteng kan. Diajari, apa itu yang, apa itu yang namanya? Yang... Copoe. Copoe, ya. Kalau buka itu tertawa, boleh. Kalau nutup semua itu enggak boleh. Kalau buka satu, nutup satu itu, ya antara ya dan tidak gitu kan. Itu sampai sedemikian. Terus ngkong juga bilang, makanya kalau ngkong, kalau misalnya kamu mau minta sesuatu, ngkong senyum berarti ngkong boleh. Tapi kalau ngkong diem aja, tidak senyum berarti ngkong enggak boleh. Kemudian kalau ngkong bilang luweh, nah itu antara boleh dan tidak. Terserah kamu, memutuskan yang mana. Nah, semacam itu. Itu sebenarnya kearifan lokal yang sekarang itu saya jadi mengingat, ternyata orang kuno itu luar biasa filosofinya. Ya, gitu. Kemudian misalnya, kalau saya makan kan bareng sama ngkong. Jadi gini, papa itu kan zaman dulu, saya kecil kan tahun, saya kan lahir tahun 54. Jadi kalau orang tua zaman dulu, itu kan cuma kerja cari duit. Kesalahnya itu enggak bisa, enggak pernah mikirkan gimana pendidikan anak yang penting sekolah. Ya, gitu aja kan. Mereka kerja cari duit untuk bayar sekolah dan untuk makan. Cuma itu. Sehingga kan berbeda dengan orang tua zaman sekarang, yang bisa mengarahkan anaknya jadi dokter, jadi ini, jani itu, gitu. Nah, memang yang banyak berperan adalah ngkong. Dan ngkong itu sebagai seorang Tionghoa, dia itu kejawen. Belajar juga ilmu Jawa, berguru kepada seorang Kiai. Sehingga ngkong itu punya pusaka yang akhirnya terwaris, karena kalau menurut tradisi Jawa, yang namanya pusaka itu kan mencari pewaris yang kuat, istilahnya kuat menerima, atau yang bisa, atau yang jodoh, gitu. Nah, saya enggak ngerti. Jadi, 15 tahun setelah ngkong meninggal, tiba-tiba empek itu datang ke papa. Kan papa di Temanggung, saya udah di Jogja, udah sekolah, eh, udah kuliah di Asti. Nah, terus, empek itu membawa tiga pusaka itu, yang dalam kondisi rongkonya, tempatnya itu sudah kropos-kropos, sudah agak rusak, karena empek kan ya, enggak ngerti kan. Jadi, kalau dari, dari levelnya papa itu, papa empek empek dan sebagian itu kan, bis di sini memang dagang dan dagang kan, udah enggak ngerti budaya sama sekali. Nah, kok saya yang nurun, senang budaya, kayak ngkong malah. Nah, itu. Jadi, ngkong itu, punya kelebihan secara anus sebenarnya. Tanggal meninggalnya aja, ditulis di almari waktu itu. Jadi, setelah ngkong meninggal, terus, bapak itu nunjuin, ini lucu, ini ngkong biar kayak sakit, nulis ini, tanggal waktu pas, meninggalnya ngkong. Tapi, enggak pernah ngomong. Nah, kalau dengan saya kan sering cerita. Ngkong itu enggak jadi saya puasa. Puasa mutih gimana, puasa, macem-macem. Itu dari ngkong. Jadi ngkong itu, walaupun seorang Tionghoa, tapi kejawanya sangat-sangat kuat. Nah, itu makanya saya bilang bahwa, akulturasi budaya, zaman dulu itu sebenarnya luar biasa kok. Apalagi di kota-kota kecil, seperti Temanggung, Parakan, itu kan sudah membawar banget. Cuman ya itu sebenarnya yang memecah belah itu orang-orang yang punya kepentingan politik sebenarnya. yang jealous, yang ini, yang itu. Orang senang di lawang rukun. Nah, itu. Makanya saya kaya namanya cinta kasih itu sudah menembus semua batas. Makanya contohnya aja kan banyak sekali di muka bumi ini, orang hitam kawin sama orang bule. Itu kan kalau secara, apa istilahnya secara nama, secara mata, atau secara mata awam, atau orang-orang yang awam itu kan, pasti akan timbul pertanyaan, kok bisa-bisa nih lu, ngkawin ke luang putih misalnya gitu kan. Orang kulit hitam, negro sama orang putih. Ya namanya cinta itu kan rasa. Rasa itu kan memang, memang tulus ya itu, nggak ada batasnya kan. Kalau kita lihat aja manusia dengan binatang aja, kalau aku setengah di YouTube coba, Harimau aja kalau dirawat dengan baik, kok ternyata dia juga bisa dengan manusia dekat. Nah, semacam gitu loh. Jadi ya kalau sudah namanya rasa itu kan anugerah dari Tuhan ya. Jadinya ya kita, asal tulus dah. Orang menjadi tulus itu susah kok, bener. Selama masih punya darah daging ini, susah banget. Jadi jujur ya, Angel. Ya betul, betul, betul. Ini kalau saya nggak mute, isinya ketawa saya semua ini. Ya nggak apa-apa. Saya itu, saya senang ketawa memang. Makanya saya nakuni dunia komedi itu kan sebenarnya, dengan komedi itu bisa membantu banyak hal. Orang stres ketawa jadi, seger. Bisa menyembuhkan orang stres loh. Bener. Asal nggak kebablasan. Kebablasan ketawa-ketawa sendiri jalan dari ruang kentir. Saya masih ingat. Saya kan dekat dengan Bu Walzina. Nah, saya itu pernah beberapa kali, saya di luar negeri itu, diminta membawakan paper, dan paper yang saya bawakan itu tentang, komedi is a healing. Saya pernah membaca artikel, dan bertanya dengan beberapa orang, orang-orang yang ahli meditasi, makanya kan ada meditasi tertawa, ada yoga tertawa dan sebagainya. Jadi dalam penelitian itu, bahwa tertawa itu, tubuh kita memproduksi enzim yang sangat bermanfaat. Kalau nggak salah, enzim yang terproduksi saat kita tertawa 10-15 menit itu, namanya serotonin dan endorfin, eh no 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 no, melantonin. Kalau nggak salah, melantonin dan serotonin. Itu kalau berkombinasi, itu dua enzim itu bisa menetralisir adrenalin. Makanya kan ada beberapa rumah sakit di luar negeri yang menggunakan healing tertawa, kan? Nah, komedi itu sebenarnya healing sebenarnya, kalau menurut dokter yang sudah pernah meneliti. Untuk menghilangkan stres dengan tertawa gitu, itu kan paling tidak mengurangi. Kita di asal jangan kelebihan, ada porsinya. Kelebihan lebih sepuluh belas nanti. Kembali ke pusaka itu, berarti pusaka itu ada di Eyang sekarang? Ada, ya. Oh, wow. Saya dapat, ya. Untuk keris? Dua keris, satu tumbak. Oh, wow. Nah, yang unik lagi, pada waktu pusaka itu mau keterima saya, malamnya itu saya ngimpi, Ngkong itu datang. Padahal setelah Ngkong meninggal itu nggak pernah yang namanya ngimpi Ngkong. Yang sering diimpin Ngkong itu adik saya. Saya itu nggak pernah. Nah, pas itu nilalah kok malamnya itu saya tuh ngimpi, Ngkong itu datang. Ngkong datang terus si apa, pakai piyama kan. Orang zaman dulu pakai piyama. Terus kan biasanya aku nuntun Ngkong kalau mau ke toilet waktu masa tuanya kan sakit. Lalu Ngkong itu bilang, Jun, Ngkong dimandiin air bunga ya? Gitu. Aku masih ingat. Ya, Ngkong. Tak tuntun ke kamar itu, saya bangun. Nah, cuman aku juga kok tumben gitu aja. Udah, saya nggak ingat-ingat itu. Nah, kalau sore-sore Papa saya datang. Papa saya datang, bawa bungkusan kan. Terus bilang, Jun, ini apa? 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 Nah, itu. Ternyata mimpi itu kok beneran. Ternyata keris itu kemudian datang ke saya. Lalu kebetulan adik ibar saya kan agak tahu tentang keris. Karena dia dekat dengan salah satu adik Sultan di Jogja. Gusti Yudho. Yudha Ningrat. Yudha Ningrat ya. Terus dia bilang, Oh mas, ini memang kalau pesannya ya. Keris ini kan udah lama nggak pernah dirawat. Nggak pernah dibersihkan dan sebagainya. Ya, ini aja dimandikan air bunga. Karena engkong kan simbolnya kan minta dimandikan air bunga. Jadi itu ada kaitan-kaitan yang lewat mimpi itu. Kemudian saya mandikan air bunga. Saya bawa ke. Ini yang sering merawat apa? Sering membuat rongkok keris itu di dalam keraton. Pak Ndryong lah. Saya bawa ke sana. Mau diganti rongkonya kan. Sama ini kan udah pada rusak. Lalu, Anu, saya dikasih tahu. Dihubungi kalau mas. Mas, ini keris jenengan itu. Ternyata ini mataram tapi mataram kedu. Jadi ukurannya itu lebih besar daripada keris-keris mataram yang sekarang ini. Gitu. Oh gitu. Saya baru tahu. Ada keris mataram kedu. Dan setelah saya kuliah di ASI pun saya baru tahu. Ternyata memang ada wayang kulit gagrak kedu. Dan wayangnya itu lebih besar daripada wayang kulit yang. Yang ukuran yang gaya Jogja ataupun gaya Solo. Nah, wayang itu masih ada di Temanggung. Yang nyimpan saya lupa namanya. Masih tersimpan. Dan itu menjadi pusaka. Karena memang sudah langka sekali. Ukuran wayangnya memang lebih besar dari wayang kulit yang biasa itu. Nah itu. Jadi kadang-kadang nggak ngerti saling berhubungan itu. Wow, wow. Wow, interesting, interesting. Makanya saya kan penasaran kan. Saya kan banyak penelitian tapi ya nggak secara special meneliti gitu. Enggak. Jadi kalau saya meneliti sambil lalu dalam arti kalau saya pas ada job besar, saya punya sisa uang, nah saya gunakan untuk melakukan penelitian kemana gitu. Ya iseng, jadi tidak fokus. Karena kan saya paling nggak pintar buat proposal dan juga zaman dulu membuat proposal untuk pemerintah, saya rasa susah setengah mati. Kalau sekarang masih oke, karena mungkin sekarang sudah banyak yang mengakui. Ya sudah banyak yang mengakui saya. Ya jadinya kalau omongan saya itu edo-edonya sudah banyak di dengerin. Termasuk kemarin saya kan diajak meeting sama Pak Menteri juga, membicarakan masalah pentingnya pendidikan art atau seni itu di sekolah-sekolah. Karena itu ada kaitannya dengan pendidikan karakter anak bangsa ini. Memang lewat budaya itu sangat-sangat karena saya ngalami sendiri. Saya dulu waktu kecil introvert sekali, pemalu sekali. Karena saya itu kalau... Mungkin saya bisa tunjukkan satu buku yang ditulis oleh Profesor Madoka Fukuoka dari Jepang. Dalam bahasa Jepang, ini bukunya. Diterbitkan di Jepang tahun 2004. Terus di dalam foto-fotonya bagus sekali. Dan ini ada videonya juga. Ini menceritakan tentang sejarah saya secara pribadi. Jadi seperti biografi. Karena Madoka melihat... Saya kan tanya ke beliau, kenapa kok menulis tentang saya interviewnya. Beliau itu melihat bahwa saya sebagai seorang keturunan Tionghoa. Tapi saya kok bisa mendalami budaya Jawa. Itu dia tanya prosesnya seperti apa. Memang kemudian saya kan tidak terbatas di Jawa saja. Saya kan belajar Bali, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Karena saya memang cinta budaya ya. Jadi saya melihat Indonesia itu sangat-sangat universal. Karena saya kan ngalami waktu kecil diskriminasi. Jadi sekarang saya tidak mau mencontohkan apa itu diskriminasi. Saya menunjukkan bahwa kita Indonesia itu satu. Jadi beragam. Saya keturunan Tionghoa. Tapi kalau saya di Cina sana ya saya bukan orang Cina. Orang Cina enggak menganggap benar enggak orang Cina Indonesia. Bahkan yang dulu pulang tahun 1965 itu di Tiongkok sana kan. Mereka hidupnya kan di satu tempat kan mereka dianggap. Iya. Iya. Apa namanya itu? Wakiau. 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 Wakiau betul ya. Tahun 64-65. Mungkin Bu Kona tahu itu. Iya. Nah itu. Makanya saya tuh banyak belajar itu. Saya pengen tahu sejarah itu gimana. Dan menarik sekali. Dan saya memang saya kemudian beruntung. Saya belajar dua budaya. Jawa dan Tionghoa. Nah saya itu dari dulu. Ya semua itu memang saya percaya kalau sudah waktunya Tuhan itu menunjukkan jalan. Saya baru diizinkan oleh Tuhan belajar operasi. Nah itu baru tahun 2018 bayangin. Dari dulu saya kepingin. Baru kemudian disponsori sama Denny Yung yang dari Hong Kong sana. Di sana aduh luar biasa akhirnya saya bisa lah. Mungkin orang tanya sering tanya loh kamu kok bisa membawakan apa soulnya Cina itu gimana. Saya bilang ya saya kan keturunan Cina mungkin gampang. Tapi memang sebenarnya hal yang tidak mudah itu adalah pada waktu kita belajar salah satu etnis. Apapun itu mau belajar ke etnis yang lain itu memang soulnya nggak gampang. Dan saya saya berterima kasih. Saya berterima kasih puji Tuhan bahwa saya itu diberi kelebihan untuk bisa membawakan bermacam-macam etnis. Pada waktu saya istilahnya Jawa ya saya harus membawakan rasa Jawa kan. Kemudian kalau saya membawakan Jawa Barat ya saya harus misalnya Jaipongan. Itu kan harus seksinya muncul. Waktu saya menari Bali ya saya harus kemudian masuk ke Bali. Bagaimana saya harus ledet. Waktu saya harus membawakan talian Jepang saya harus. Bagaimana senyumnya Jepang yang ini. Karena Jepang itu kan makeupnya juga putih gitu. Sehingga senderunya kan nggak bisa senyum. Karena itu agak kaku. Ekspresinya di dalam sekali. Waktu saya belajar opera Cina nah ini lain lagi. Jadi saya harus lembut. Kemudian harus menata penonton. Menunjukkan. Lihat. Aku cantik loh. Nah itu kan juga ekspresi yang saya latihannya setengah mati. Terus jalan. Jalan opera Cina itu yang seperti catwalking. Cat seperti kucing kan. Tikit, 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 tikit. Wala itunya. Itu kan kakinya kan ngergem gitu. Srek, 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 srek gitu. Jadi seperti meluncur gitu. Itu saya latihannya berbulan loh itu. Cuma cepat itu saya latihannya udah lama sekali. 2004 saya sudah pernah belajar tarian Cina dari temanku William Lau. Itu cara jalan terus saya latih terus gitu. Kemudian baru belajar secara serius kemarin. Tapi sebelumnya dengan William Lau 2004 itu saya belajar teknik-tekniknya dan belajar cara make up-nya gitu. Wow. Dalam suatu karya, Eyang bisa menari tarian berbeda-beda. Ini yang saya ingin tanyakan secara pribadi. Saya ingin tahu ini. Sedangkan karakter tersebut kan berubah-ubah. Bagaimana proses pergantian itu dalam diri Eyang waktu awal-awal belajar menari. Ini kan konsep pikiran sama perasaan ini kan nantinya bagaimana itu. Iya. Iya itu memang yang kemungkinan karena saya selalu mengikuti ritual itu. Salah satu hal. Yang kemudian saya yakin bahwa Tuhan blessing saya karena saya menghargai agama lain, menghargai tradisi yang lain. Jadi saya menerima blessing. Saya yakin itu. Kalau itu enggak mungkin. Padahal saya sembayangnya ya Bapak kami. Saya belajar Hindu. Saya sembayang di pura Hindu dengan tulus. Tidak saya berubah menjadi orang Hindu. Saya tetap bisanya Bapak kami ya Bapak kami. Itu kuncinya. Tapi saya kan tulus di sana. Saya menghargai istilahnya Tuhannya atau Dewanya orang Hindu. Tuhannya sama satu. Satu aja kan. Hanya sebutannya beda-beda. Waktu saya belajar Shinto di Jepang saya juga begitu. Saya mengikuti tradisinya harus apa. Melonceng-leneng-leneng gitu. Terus tepuk tangan dua kali gini-gini. Saya ikuti. Saya lakukan dengan tulus tanpa ada pikiran macam-macam. Bahwa saya menghargai itu. Nah itu mungkin salah satu yang membentuk. Sehingga saya bisa apa. Bisa melakukan perubahan emosi. Perubahan rasa. Itu memang paling susah. Itu enggak semua maaf ya. Bukan saya sombong. Tapi enggak semua penari bisa begitu. Seperti tadi sedikit saya contohkan. Waktu saya di Jawa Timur. Saya menari ya itu. Ya mungkin kalau saya. Bicara sendiri bahwa saya penari Bali yang baik. Enggak lucu dong. Bener enggak. Harus tanya orang Bali. Gimana kalau melihat saya. Kalau mau objektif kan harus tanya orang Bali. Gimana melihat saya tari Bali. Gimana waktu saya menarikan. Tari Malangan ya harus tanya orang Malang. Jawa Timur kan gitu. Nah itu. Pada waktu itu. Pikiran sama perasaannya. Bagaimana yang. Langsung menyesuaikan karakter itu. Iya betul. Jadi itu otomatis. Memang prosesnya. Pertama kali memang teknik ya. Teknik dulu. Teknik. Harus belajar teknik secara benar. Kemudian mulai merasakan musiknya begini. Terus karakternya. Tarian itu apa. Menggambarkan apa. Itu harus kita. Fahami dulu. Ya. Lalu kunci-kuncinya tanya sama guru. Misalnya khasnya kalau. Katakanlah Sri Kandi. Sri Kandi itu kan. Karakternya agak genit. Gimana gitu. Jadi gimana kita berdialog. Tupel. 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 Misalnya gitu kan. Kemudian beda dengan kalau kita membawakan sembodro yang halus atau Dewi Sinta. Itu harus lebih lembut. Dihalunya juga gak naik. Tapi cenderung agak turun nih. Koko Prabu. Kau losam pun kapan. Misalnya gitu. Kemudian ke Bali. Tidang. Di Maradu. Kengken. Misalnya gitu. Kita harus. Ya itu. Intinya. Kuncinya kita harus bisa melepaskan ego. Jadi waktu kita membawakan itu. Ego kita. Kita tinggalkan. Saya bukan sunan. Bukan diji. Tapi saya. Karakter yang saya bawakan itu. Nah itu saya yakin. Karena kekuatan doa juga. Setiap kali saya mau menari. Saya pasti berdoa. Minta bimbingan. Bimbingan roh kudus. Karena saya nasrani kan. Jadi Tuhan nasi yang bekerja pada diri saya. Saya rasa itu. Kekuatan doa itu juga kunci. Wow. Saya karena belajar. Saya tidak terbebani. Saya belajar Hindu. Di Pura Bali. Saya tidak terbebani. Saya orang Kristen. Blah-blah. Enggak. Saya lepaskan. Saya adalah empty. Zero. Kemudian saya masuk. Ke budaya Hindu. Sehingga saya yakin. Saya bisa mengabsorb. Saya bisa menyerap. Semuanya. Termasuk energinya. Bisa masuk. Ibaratnya kalau itu. Nasihat Ngkong. Saya masih ingat. Kalau kamu mau belajar ke guru. Kamu harus. Budu. Itu yang saya pegang. Sampai sekarang. Itu dari Ngkong saya. Budu. Budu itu kan pura-pura budu kan. Ternyata sekarang ini saya bisa. Bisa apa. Bisa. Menganalisa bahwa. Menjadi budu itu gak gampang loh. Karena kita belajar rendah hati. Belajar mengontrol emosi juga. Ya kan. Kalau kita gak bisa masih membawa identitasnya sendiri kan. Berarti. Kita datang ke seorang guru tidak membawa gelas yang kosong. Tapi. Gelas yang sudah berisi. Jadi ya tergantung. Sekosong apa kamu. Itu kan sebenarnya kan. Juga salah satu filosofi dari Buddhist. Dan dari Kong Huju gak masalah ya. Ngkong kan sering. Banyak sekali. Ngkong juga Kong Huju kan. Belumnya. Akhirnya masa tuanya. Ngkong masih Kristen. Tapi kan. Nilai-nilai Kong Huju yang menguasai banget. Saya rasa dari semua agama itu. Menurut saya. Semua baik kok. Kong saya itu ikut. Vipassana meditasi juga. Yang 10 hari. Seperti bertapa gak ngomong. Itu saya ikut. Lalu Hindu saya belajar tentang. Pranayama. Tentang pernafasan dan sebagainya gitu. Menurut saya. Apapun yang bagus. Kalau saya. Saya pelajari. Itu saya. Jadi itu mungkin yang membentuk. Sehingga saya bisa. Menjadi seperti ini. Saya rasa. Dan itu mungkin. Yang tidak semua penari. Mau melakukan itu kan. Karena sudah dikotak. Sudah dikunci. Sama. Atributnya kan. Misalnya. Saya. Agamanya ini. Saya suku ini. Gak boleh ini. Gak boleh itu. Ya. Terserah lah. Pilihannya sendiri kok. Ya kan. Ya kan. Ya. Saya sering. Apa. Mering menyantikan. Pokoknya. Saya itu seniman. Gendeng. Kalau mau tiru. Silahkan tiru gendeng. Seperti saya. Kalau enggak. Ya jangan. Kekosongan pikiran. Wow. Kekosongan pikiran. Wow. Kekosongan pikiran. Tapi katanya kalau. Kosong banget. Nanti kesurupan katanya. Hahaha. 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 Ini baru dua pertanyaan. Jawabannya itu. Bikin saya merinding. Aduh. Hahaha. Yang pernah mengatakan. Irama di tiap. Tubuh seniman. Maksudnya apa. Irama ini sudah bawaan. Dari lahir. Atau bisa dilatih sebetulnya. Sebenarnya. Kalau kita itu. Berlatih seni. Itu kan. Kemudian kita mengolah rasa. Ya. Dan juga mengolah kepekaan kan. Nah. Jadi kalau kita sudah biasa begitu. Ya sama seperti. Seperti. Ya nolah. Orang meditasi lah. Waktu kita hening gitu. Kita mau kemana. Kadang saya memang. Pernah latihan juga. Meditasi dulu. Tapi kemudian. Dalam meditasi. Saya pengen bergerak. Ya diikuti aja. Ini geraknya mau kemana. Itu kan irama kan. Mengikuti irama tubuhnya sendiri kan. Sebetulnya mau cepet. Gini. Lalu. Nah. Semacam itu kan sudah. Otomatis. Jadi memang. Intinya. Kosong. Bukan kosong apa. Fokus dulu. Nyatu. Kemudian. Ya udah. Kita seperti meditasi aja. Bergerak aja. Dalam kehindingan itu. Apa yang muncul. Kalau mau bergerak. Ya bergerak aja. Gak usah mikir. Ya kan. Ya. Kalau kita mikir. Kita kan harus berpikir. Karena penari harus membuat gerak yang indah. Nah itu mikir. Jadi waktu. Bergerak. Gak usah mikir gerak yang indah. Tapi karena. Saya seorang penari. Yang. Tubuhnya ini sudah. Mapan. Sudah biasa latihan. Dengan. Bentuk-bentuk. Yang. Pakem. Dari banyak etnis. Otomatis. Waktu kita bergerak. Ya. Tubuh ini sudah. Otomatisnya. Sudah akan kesana aja. Tiba-tiba. Kok kepingnya begini. Ternyata. Oh ini. Adalah. Mudra. Ngiting. Dalam tari Jawa. Ya begini. Misalnya begini. Ada dimana gitu. Yaudah. Mengalir aja. Nanti kalau lihat videonya. Baru. Bisa melihat. Oh ini nyata kok muncul ini. Muncul gini. Karena kan. Begitu kan seperti. Nah itu yang disebutin trans sebenarnya. Tapi kalau trans. Itu istilah dalam. Dulu dosen saya yang memberikan istilah. Trans itu kalau. Dalam dunia seni. Itu kesulupan. Seperti jadilan. Apa itu. Jadi kita menari gak sadar. Makanya kalau jadilan selesai menari. Dia lemes. Kemudian. Katanya capek sekali. Karena dia geraknya tidak kontrol. Terpaksa kan. Oleh. Roh yang masuk itu. Kan gitu. Kayak gak pernah itu ya. Enggak. Kayak belum sampai kesana. Karena yang masih sadar. Masih kontrol. Oke. Berarti. Ini kan kalau. Kalau seni rupa ini kan seperti. Abstrak yang. jenisnya. Lukisan. Hahaha. Mengikuti irama. Feelingnya. Rosonya. Pelukisnya. Iya. Semekan tari kan begitu kan sebenarnya. Dulu-dulunya orang menari itu kan juga mengikuti rasanya. Tahu. Yang kemudian. Dibakukan. Lalu. Kaitannya dengan. Iringannya. Dengan pakaiannya. Nah. Kemudian menjadi suatu bentuk tari yang dibakukan. Padahal sebenarnya awalnya dari kebebasan sebenarnya kan. Karena setelah saya belajar tari di macam-macam tempat itu kan. Ya awalnya kebebasan sebenarnya. Karena kalau saya melihat maestro-maestro tari itu kan. Bukan dari lulusan universitas. Universitas seni itu kan baru-baru aja muncul. Lebih dulu senimanya baru ada universitasnya. Iya kan. Makanya saya sering. Karena saya dulu pernah. Pernah jadi dosen juga di ASTI kan. Saya lulus tahun 82. Saya 85 keluar dari pegawai negeri sebagai dosen di ASTI. Sekarang isi ya. Sekarang isi. Dulu masih ASTI Akademi Seni Tari. Jadi saya ngalami gimana jadi pegawai negeri. Gimana menjadi dosen. Sekarang saya masih dosen sih. Cuma memang dosen apa kalau dibutuhkan aja. Lalu apa misalnya pas ujian dan sebagainya gitu. Kalau tetap saya enggak. Karena jadi pegawai negeri itu berat menurut saya. Tugasnya kan aduh luar biasa. Nanti kalau sering bolos nanti gimana dong. Oke Eyang. Nah ini yang saya ingin tanyakan juga. Apa itu roso atau rasa menurut Eyang? Bagaimana melatih atau memperdalam rasa itu. Aduh apa ya. Aku lagi suruh membuat definisi yang ngelih. Roso. Rasa itu ya sesuatu yang dari dalam. Misalnya kalau kita bicara ekspresi ya perasaan-perasaan sedih gembira dan sebagainya. Memang kan sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Memunculkan itunya ya. Memunculkan rosonya atau rasanya itu. Oh kalau dalam tari ya. Ya. Nah itu memang dulu awalnya saya latihan macam-macam. Salah satunya kita harus melatih kepekaan itu tadi. Lalu saya juga belajar pantom mime. Sehingga dari pantom mime itu kan membantu juga. Lalu belajar acting. Acting justru saya belajarnya dari seni-seni tradisional. Seperti ketoprak, wayang wong yang ada di Jawa itu. Itu luar biasa. Nah kemarin setelah saya belajar opera China. Belajar noh di Jepang dan nihong buyo. Saya kemudian belajar juga bagaimana. Ternyata Roso itu dimana-mana sama. Intinya adalah core. Core itu pusat energi. Atau sering kalau di China disebut tantian ya. Intinya di situ. Saya pernah ngobrol dengan salah satu Pak Irawan. Beliau itu adalah anaknya pendiri Pencak Silat Bango Putih. Yang dulu jadi gurunya Rindra. Itu sekarang ada di Bali. Saya pernah ketemu. Dia orang Tiongwa. Nama Chinese nya gak tau. Dia punya aliran itu. Ternyata waktu dia datang saya suruh lihat saya menari gitu. Jadi ketawa-ketawa aja. Bahwa seorang penari itu kalau benar. Itu tantiannya juga hidup. Energinya itu juga. Powernya dari energi itu juga hidup. Analisa saya. Kenapa penonton melihat orang nari sampai terkesan itu kenapa? Karena energi yang dipunyai oleh penari itu. Bisa disalurkan lewat gerakan itu. Sehingga menyentuh penonton. Kalau bela diri kan energinya untuk berantem. Ya. Sama-sama energi. Tapi goalnya sama. Bisa mempengaruhi orang lain. Cuman caranya beda. Yang satu untuk pilih diri. Yang satu untuk menunjukkan keindahan. Nah itu memang dari latihan. Dan dengan berlatih pernafasan itu ternyata memang benar. Itu membantu sekali. Makanya saya sering ketemu dengan. Saya pernah ketemu dengan orang ahli Aikido. Kira-kira ada nggak yang ikut webinar ini yang ahli Aikido atau belajar Aikido? Pak Budi ini Taipondo. Oh iya. Pak Budi. Aikido kan mirip ya. Saya pernah ketemu dua orang ahli Aikido. Satu di Jepang. Satu di Indonesia. Saya salaman. Waktu itu kan diajak salaman biasa kan. Terus karena setelah pertunjukan gitu. Setelah itu selesai pertunjukan. Terus ngobrol-ngobrol. Lalu dia bilang. Mas Didi memang melatih. Khusus untuk menghidupkan energi. Menghidupkan tantian itu tadi. Terus saya. Enggak itu. Saya nggak ada latihan gitu. Soalnya Mas Didi itu energinya hidup. Dia bilang tantiannya hidup. Seperti orang ahli Bila Diri. Jadi katanya waktu salaman dengan saya. Tangan saya itu lunak katanya. Lunaknya itu seperti tangan gurunya dia. Bahwa lunaknya seseorang yang ahli Bila Diri itu. Yang Cinya hidup itu katanya. Saya nggak ngerti seperti apa. Itu dia bisa merasakan. Satu di Jepang. Kemudian selang berapa tahun di Jogja. Saya ketemu juga nggak sengaja itu. Temen saya ngajak kita makan gitu. Terus salaman saya juga ngomong hal yang sama. Kemudian saya kan menganalisa sendiri. Oh mungkin kalau seorang penari yang belajar penafasan. Belajar menari dengan benar itu. Energinya juga hidup. Lalu saya ketemu lagi dengan Pak Ilawan yang di Bali itu. Sebenarnya masih hidup sekarang. Itu juga ternyata sama jawabannya. Bahwa benar. Itu dia bilang katanya. Saya energinya udah nggak usah diomongin lagi. Katanya dia bilang gitu. Itu yang ditangkap oleh penonton katanya. Saya kan nggak bisa membuktikan secara logika dong. Itu kan. Yang menceritakan orang lain kan. Wow. 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 Aku juga bingung lah aku Yora. Nggak sengaja untuk. Tapi kok komentarnya begitu ya. Semoga aja lah. Pokoknya saya mengalir aja. Hidup ini mengalir kalau saya. Saya jadi layangnya Tuhan itu dalam saya. Oke. Ngobrol-ngobrol mau bikin museum topeng. Ya. Sebenarnya bukan museum topeng. Jadi ceritanya kan. Dari perjalanan saya berkesenian. Saya itu kan sering mengumpulkan macam-macam hal. Antara lain topeng. Topeng itu sekarang kalau saya jumlah. Sekarang jadi kotak-kotak sebagian tak pasang itu. 350 topeng lebih. Yang saya punya sekarang itu. Ada dari Jepang. Ada dari Korea. Kalau dari Tiongkok itu topengnya topeng-topeng anu. Topeng-topeng plastik yang dibeli tulis-tulis itu. Karena kalau peracina kan dilukis. Ya mukanya. Saya kebetulan memang belajar. Dan juga saya punya catnya yang untuk melukis itu kan. Kemudian kostum. Kostum juga begitu. Saya banyak sekali kostum-kostum koleksi. Terutama kostum yang. Yang kaitannya dengan pertunjukan yang sering saya tampilkan. Itu kan kostumnya desain sendiri. Dan kenapa saya tertarik akan membuat omah koleksi itu. Itu setelah banyak sekali tamu yang datang ke sanggar saya. Melihat koleksi saya. Pasti mereka ngomong. Mas kenapa kamu gak membuat museum saja. Koleksi kamu itu dipacang sudah di saat museum. Karena saya punya ikat dari Bali. Punya hiasan dari Irian. Dari mana-mana. Itu dari setiap perjalanan saya ke satu daerah. Kemudian kan sering dapat kenang-kenangan. Entah itu ikat kepala. Entah itu kain songket. Entah itu apapun. Saya itu luar biasa. Di luar negeri kan juga begitu kan. Sering dapat kipas. Kok ya ngerti-ngertinya saya itu senang kipas. Saya itu punya koleksi kipas satu box loh. Ada kipas Cina. Kipas Jepang. Kipas macam-macam. Nah. Terus. Setelah tak kumpulin bertahun-tahun. Ternyata koleksi kan banyak sekali. Lalu pada tahun 2011-2012. Itu kostum saya itu disewa. Ada lima kostum yang sering saya pakai pentas. Termasuk kostum yang antik itu lima. Itu disewa oleh museum Wina. Museum Volkerkunde di Wina. Sekarang namanya museum wealth. Wealth Museum. Nah. Disana. Terus sampai ada katalog bukunya bagus banget. Disana kostum saya itu dipamerkan selama satu tahun setengah. Coba bayangin. Disewa pakai uang euro. Awalnya itu enam bulan. Disewa enam bulan ternyata pamerannya sukses banget. Terus diundur satu tahun lagi. Begitu ceritanya. Nah kebetulan ide dari kurator. Kuratornya itu Mbak Yani. Mbak Yani itu orang Indonesia yang married dengan orang Jerman. Dia kurator di Wina sana. Dia itu punya ide tentang penciptaan. Jadi ruangannya itu dibagi menjadi ruangan male, female, cross gender, clown, dan shaman. Itu filosofinya menarik sekali. Awalnya Patung Siwa sebagai kreator kan. Kemudian masuk itu ruangan maskulin. Maskulin itu koreografer. Jadi ini mungkin di dunia ini pertama kali ada pameran yang menampilkan seorang koreografer tari beserta kostum dan properti pentasnya. Baru kali itu ternyata. Di Eropa. Nah terus kemudian itu waktu itu artisnya dari Thailand. Mbak Pichet Klunjun namanya. Nanti bisa search di Google ya. Pichet Klunjun itu ruang maskulin. Jadi dia dengan segala karyanya dia, kemudian kostum dan topeng yang dipakai pentas. Biografinya dia itu satu ruangan. Kemudian nanti orang masuk lagi yang ruangan feminin. Maskulin juga yang feminin, yang female. Di situ tokoh yang terpilih adalah dari Bali. Ibu Bulantrisna Jelantik. Dia di situ dengan seluruh koleksinya kostum dia menari. Lalu ruang ketiga adalah clown. Clown dimunculkan kalau filosofinya dari kurator adalah Clown itu adalah sosok yang bisa menertawakan dalam segala hal. Misalnya kenapa sih laki-laki harus pakai celana? Siapa itu yang mengharuskan misalnya? Kenapa perempuan harus pakai rok, pakai gini-gini itu yang mengharuskan siapa? Itu kan juga manusia yang mengharuskan. Makanya clown bisa main-main jadi laki perempuan. Lalu ruang berikutnya adalah cross gender. Nah itu saya. Itu dibacang semua koleksinya dengan karya saya. Bahkan dengan alat makeup yang pernah saya pakai. yang bekas-bekas itu di display gitu menarik sekali. Pada videonya saya menari. Persiapannya setahun itu waktu itu. Kemudian setelah saya, ruang yang terakhir itu ruang Syaman. Nah yang diajak Syaman itu adalah kebetulan saya kenal namanya Hiyah. Itu penari Korea, Syaman dari Korea. Tapi dia sudah tinggal di Amerika. Nah dia memang kalau sudah nari ya harus kesulupan. Kemudian bisa ngeramal dan sebagainya gitu kan. Itu namanya Hiyah. Nah saya dengan beliau dekat sekali. Dia juga begitu. Kalau dia perempuan. Karena kebetulan itu ibu dari teman saya penari yang sekarang tinggal di Jogja. Kawin dengan penari dari Jogja. Di dalam keratu Yogyakarta. Namanya Mbak Jini. Mbak Jini ini sekarang jadi direktur eksekutifnya Yayasan Bagong. Sutiarjo. Itu Mbak Jini. Nah ibunya Mbak Jini ini penari Syaman. Dia sekarang tinggal di Austria. Nah itu. Jadi terakhir ada Syaman. Syaman itu level yang paling tinggi di dunia manusia. Karena kasarannya dia sudah melepaskan duniawi. Dalam arti sebagai Syaman dia sudah tidak memikirkan gender lagi. Waktu dia kesulupan juga jadi laki-laki dan sebagainya. Nah gitu. Jadi itulah yang menginspirasi saya. Kemudian saya kepingin membuat museum. Tapi saya diskusi sama teman saya. Dan saya melihat. Indonesia itu tidak familiar dengan museum. Ya kan. Di seluruh bayar 3 ribu saja tidak pernah masuk. Ya kan. Sementara tamu-tamu saya itu kalau melihat koleksinya kok senang. Karena bisa bicara dengan saya. Saya bisa menjelaskan. Kemudian saya menunjukkan. Ini loh topi dari yang. Mau nyoba. Terus foto. Itu kok mereka enjoy. Nah dari situ saya kepikiran. Saya diskusi sama teman saya orang Amerika. Namanya Alan Feinstein. Dia ahli budaya Jawa juga. Bahasa Jawanya pinter. Sekarang tinggal di Thailand. Saya tanya. Dan juga dari perjalanan saya ke Jepang. Karena saya setiap tahun diundang ke Jepang. Saya akan melihat rumah-rumah samurai. Gitu-gitu yang menjadi seperti museum. Lalu saya punya ide. Mungkin sebaiknya rumahku tidak pakai nama rumah koleksi. Jadi tidak pakai nama museum. Nah mas Alan itu setuju sekali. Dia bilang oh cocok good idea. Dia bilang good idea. Karena memang Indonesia tidak apa. Belum bisa menghargai museum sesuai dengan. Dengan porsinya saat ini. Gak tahu nanti kedepannya. Tapi ya sekarang. Ya masih belum lah. Belum optimal. Kalau kita di luar negeri. Mungkin Pak Sutoya. Berapa coba duit. Kalau masuk ke museum. Mahlo. Ratukan ribu kan. Coba di Indonesia ada museum. Masuknya 250 ribu. Gitu. Mendingan untuk ayam goreng. Oke. Jadi saya cerita ya. Kemarin dari Malang. Saya kan sering dan sering diundang di Malang. Itu. Pak Yonggi namanya. Dia kepingin membuat apa. Mencari dana untuk seniman di Malang. Kemarin saya sudah. Waktu. Ada salah satu seniman yang sakit. Lalu. Saya pas di Malang. Kebetulan saya diundang Universitas Brawijaya. Sekalian. Saya spontan kan. Pak. Tunggu aku di Malang. Aku mau ngamain di mall yuk. Supaya gayeng. Nanti. Dananya bisa digunakan untuk membantu seniman. Dan itu berhasil. Mas. Wah. Sumbangannya luar biasa. Bahkan ada satu dokter yang kemudian. Apa. Terinspirasi. Setelah itu. Dokter itu mengadakan pengobatan gratis. Khusus untuk seniman tua di Malang. Nah. Kemarin. Pak Yogi. Ngabadi saya lagi. Mas Didi. 2021. Mau lagi enggak. Kita mengalang dana untuk seniman-seniman. Gue bilang gitu kan. Kemarin. Ya mau aja. Tapi aku enggak punya duit. Covid. Aku enggak punya job. Aku bilang gitu kan. Aku punya kaos. Mau enggak. Dijualin nanti sebagian. Tak sembangkan untuk seniman Malang. Gitu kan. Terus. Boleh boleh. Terus di Malang tak hargai 190. Nanti yang 15 ribu. Tak sembangkan untuk seniman yang di Malang. Gitu. Karena yang 175 kan sebagian untuk rumah koleksi. Gitu. Jadi saya memang membuka donasi begini. Saya buat beberapa proposal. Nanti kalau perlu saya share ke Pak Rarto ya. Itu sudah banyak yang nyumbang. Termasuk jarum juga sudah nyumbang. Kemudian teman-teman sahabat semuanya yang nyumbang. Jadi setiap kali yang menyumbang itu nanti. Apa. Saya pasang namanya di salah satu dinding. Di rumah koleksi. Di rumah koleksi. Jadi rumah koleksi itu nanti akan menjadi indah. Karena donasi dari banyak pihak. Itu nanti namanya saya cantumin. Nah itu kan nanti forever itu. Oh ini. Si A nanti misalnya satu saat saya sudah enggak ada. Terus ada anak cucu gitu kan. Oh. Ngkonggung. Biar tahu nyumbang. Umah koleksi. Nah begitu. Itu juga boleh. Itu sumbangannya minimal berapa yang ditempel di rumah koleksi itu. Kalau dari kemarin yang terkumpul itu mereka minimal itu ngasihnya 5 juta minimal. Sampai lebih. Tapi kita hanya bisa ngasih kontribusi menampilkan nama di dinding di sanggat itu. Karena itu untuk gini. Jadi ceritanya saya boleh cerita sedikit ya. Tahun kemarin rumah koleksi ini dibantu dibangunkan oleh Bikraf. Sudah dibantu menjadi tiga tingkat. dengan tanah yang sangat sempit sebenarnya. Karena koleksi saya banyak. Sebagian saya simpan di storage. Sebagian dipacang. Lalu saya dibantu juga nanti kedepannya oleh teman-teman pecinta museum. Salah satunya Mbak Agni. Yang dia bantu di Batek Lassem ya. Itu nanti akan membuat tour virtual dan macam-macam. Itu Mbak Agni yang akan membantu. Kemudian setelah itu jadi diserahkan. Di lelang ya. Kalau di lelang kan pasti tidak akan sempurna. Seperti kalau kita bangun sendiri kan. Masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Itu sebenarnya problemnya adalah pelaksana di lapangan. Karena kan kalau lelang ya tahu sendiri kualitasnya seperti apa. Tapi untung banyak teman-teman. Ada teman Jepang yang memang dia melihat bangunan begitu. Kemudian dia suka rela membantu. Ada yang membantu membuatkan reling tangga. Karena reling tangganya itu cuma satu. Aku jadi. Jadi saya reling tangga satu dari satu. Udah dibuat dua gitu. Jadi semakin anulah. Kemudian isian interior dan sebagainya kan memang harus banyak yang dilakukan kan. Mungkin nanti aku bisa. Aku pernah ngirim foto-foto sangar belum ya Pak? Belum ya? Belum? Belum ya? Belum, belum, belum. Oke. Nanti aku kirim boleh. Nanti boleh disiar. Jadi beberapa... Oh sebentar aku tak anu ya. Tak tunjukin bisa nggak. Mudah-mudahan internetnya nggak putus. Aku mau nunjukin yang sudah jadi sekarang ya. Biar tahu seperti apa. Sebentar. Ini kalau disini kalau bisa dilihat aku punya perpustakaan yang nggak begitu gede. Tapi isinya lengkap. Buku Shin Jin Kui saya punya. Shin Jin Kui buku ini. Ini perpustakaan. Ini ya. Kemudian ini koleksi-koleksi yang... Ini kostum Bien Lian kalau pernah tahu ya. Bien Lian. Ini ada yang tanya, Eyang waktu di Tiongkok belajar Bien Lian apa nggak? Saya itu belajarnya online. Oh. Nah kalian. Padahal itu katanya rahasia keluarga pada waktu. Betul. Nanti saya ceritakan ceritanya ya Bien Lian ya. Wow, itu. Wow, koleksinya. Ini koleksiku kayak kapal pecah. Ini belum tertata. Karena memang nggak ada tempat. Sorry, sorry. Ini gelap ya. Sebentar. Maaf ya. Mudah-mudahan sinyalnya nggak hilang. Nggak, nggak, nggak. Nggak hilang. Ini masih... Jadi situasiku memang begini. Jadi ruangan tak jadikan tempat kostum karena nggak ada tempat. Wow, 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 wow. Ini nanti yang mau ditata dan memang... Nah ini besok pagi kebetulan Ecopatrio mau datang. Mau syuting di sini. Jadinya aku tata ini sebentar ya. Ini nanti yang jadi rumah koleksi itu yang tempatnya masih... Kosong. Menurut saya belum bisa. Oke. Mulai putus. Wow. Oh. Kelihatan? Masih? Kelihatan, keliatan. Ya, oke. Oh, biasanya nari yang di sebelah pojok sana berarti ya? Masih ingat ya? Iya. Wah, ini barangnya sama ruangannya banyak barangnya ini. Makanya itu. Dan juga ini kalau lihat kualitas lantainya sudah retak-retak. Makanya besok mau disumbang. Ini dibantu sama Jarum Foundation. Kemarin saya disumbang untuk beli vinil. Oke. Untuk beli vinil, jadi nanti lantainya mau tak. Tutup pakai vinil. Tapi yang di bawah masih beginilah. Mungkin kalau datang. Yang juga tinggal di sini ya? Iya. Aku sekarang di sini sebuti kos. Jadi ini ruanganku ini tak tunjukin. Nah itu kamar itu kamar anakku. Lalu aku di sebelah sananya. Oh. Jadi aku di ruang yang kecil ini aja. Sebagian besar untuk tempat koleksi. Nanti apa? Saya harus ke sana ini. Iya. Harus nge-plop tuh ya. Boleh silahkan. Iya, iya. Eyang. Biografi Eyang diterbitkan dalam bahasa Jepang. Mengapa Jepang? Apa yang disukai orang Jepang terhadap karya Eyang? Saya juga enggak tahu. Jadi kalau menurut Japan Foundation itu seniman Indonesia yang pertama kali belajar seni tradisi Jepang, Noh dan Nihongbuyu itu saya katanya. Tahun 2000. Jadi waktu itu Japan Foundation begitu saya melamar langsung diterima. Karena selama 25 tahun Japan Foundation di Indonesia, belum ada seniman Indonesia yang belajar Noh maupun Nihongbuyu. Lalu saya pertama kali, makanya langsung di ACC. Tiga bulan saya di Jepang. Nah kalau buku yang diterbitkan di Indonesia itu ada ini, ada buku Cross Gender. Ini yang diterbitkan di sini, sama buku Biografi ada juga. Nah dua buku ini yang diterbitkan dulu Almarhum Pak Johan. Kok Johan itu yang punya Togamas Malang. Nah itu yang menerbitkan. Dan saya diterbitkan dua buku ini saya enggak membayar apa-apa loh. Gratis. Karena kalau menerbitkan buku di sini modelnya kan saya harus membayar biaya produksi tau. Kita cuma dapat 1,5%. Nah ini yang diterbitkan Gramedia. Oh ini cantik ini. Wah ini cantik banget. Saya kan punya apa, saya kan dosen Tata Rias jadi ini buku tentang makeup, stage makeup. Oh ini cantik banget Bapaknya. Eyang, untuk dunia tari di Nusantara, Eyang dianggap seorang maestro ya. Masterpiece apa yang seniman lain belum bisa karyakan seperti karya Eyang? Sebenernya yang menilai orang lain ya. Masa saya menilai saya sendiri sih. Malu. Kalau kita ngomong seni rupa itu kan Avandi kan maestro. Dia mempunyai style sendiri lah. Eyang ini apa stylenya? Stylenya saya itu komedi. Tari komedi dan juga yang Dwi Muka itu. Dwi Muka itu kan khusus sekali kan memang belum ada yang melanjutkan atau menggarap tari Dwi Muka itu. Kalau di Indonesia belum ada? Kalau yang meniru-niru sudah banyak, cuman kan tidak menjadi profesi. Oke. Kalau saya kan sudah menjadi profesi. Oke pertanyaan saya yang terakhir. Eyang mengalami gelombang ombak yang besar dan kecil dalam kehidupan. Bagaimana bisa survive dan bisa sukses seperti ini? Apa ya? Kalau saya itu cuman di istilahnya apa ya? Bersandarnya ke doa. Saya itu cuman itu aja. Jadi segala sesuatu pada waktu saya sudah tidak mampu, tidak kuat lagi, saya bawa ke doa. Dan saya yakin pasti doa saya dikabulkan dan itu sudah terjadi berkali-kali. Sampai saat ini. Itu aja sampai sekarang. Eyang mau belajar dong seni untuk bahagia selalu dan dapat melepas semua, totalitas. Ya, namanya selama kita masih hidup itu kalau lepas semuanya nggak bisa. Tapi kalau pada waktu kita menari atau main musik, itu sesaat kita bisa melupakan semuanya. Misalnya, saya lagi punya masalah. Namanya masalah orang hidup pasti selalu ada masalah ya. Tapi kalau saya sudah mulai menari itu harus merupakan semua karena saya masuk ya itu tadi entrance ke dalam apa yang saya bawakan dalam tari itu. Nah, kalau tari yang saya bawakan banyak komedinya, itu otomatis banyak tertawa, happy. Jadi paling tidak mengurangi beban yang sebelumnya memang sebenarnya berat. Itu salah satunya. Kalau hilang sama sekali nggak mungkin. Tapi paling tidak mengurangi lah. Agak meringankan. Itu iya. Pak Budi, ini ada pertanyaan lagi ya. Menari adalah meditasi untuk Pak Didi. Bagaimana dengan India? Ritual dan tarinya apakah sudah dijelajahi? Oh iya, betul. Karena India itu kan Hindu dong. Sama dengan di Bali. Jadi segala sesuatnya ada ritualnya. Nah itu, ritual itu kan keyakinan ya. Jadi, keyakinannya apa yaudah lakukan aja. Waktu saya membawakan topeng, keyakinannya saya adalah Tuhan. Sebagai saya, caranya adalah secara nasarani. Orang Hindu juga keyakinannya Tuhan. Caranya Hindu. Kan begitu sebenarnya itu masalah cara aja yang berbeda-beda. Tapi keyakinan itu iman di dalam ini apa? Yaudah, kalau kita emang yakin pasti akan terjadi. Kalau kita bicara masalah itu aneh-aneh. Saya itu sering mas, malam yang aneh-aneh. Tapi yang lihat orang lain, bukan saya. Salah satu contoh ya. Nah memang kalau bicara masalah apa? Mistis itu kan terus, wah anggapnya ini tuh, ini tuh. Ya silahkan ya. Tapi saya mau bercerita aja. Waktu saya membawakan tari bedoyok raton Jogja. Itu kan memang saya pakai ritual. Saya puasa. Saya kalau menari yang ritual, saya pasti puasa. Karena pemahaman saya puasa itu kita membersihkan diri. Jadi kalau kita puasa kan kita bersih dari hal-hal yang negatif lah ya. Pikirannya juga harus bersih. Sehingga saya yakin waktu saya menari pasti ada aura yang beda deh. Energinya pasti lain. Nah itu ternyata pengalaman saya menari juga begitu. Makanya orang bisa lihat macam-macam. Nah waktu saya ritual kan saya pasti sembayang ya. Pakai tumpengan lah tradisi Jawa. Tetap saya pakai tumpengan. Nah waktu itu memang ada penahisat spiritual. Dalam arti ada orang yang punya six sense kan hadir juga. Saya pasti mengundang beliau kan. Beliau bisa lebih peka dari saya ya. Lalu waktu itu memang kan di sanggar tadi kan anginnya juga semilih. Ada angin seperti lewat. Ada orang lewat itu kan mak gugus gitu kan. Ya tapi kan di rambutku ya angin lewat aja. Tapi selesai upacara, kemudian ibu ini manggil saya. Saya bilang, Mas Sidi nanti sore Mas Sidi langsung ke kelenteng di gondomanan ya. Dia bilang gitu. Loh kenapa? Kalau bisa doa ke Dewi Kuan Im. Oh iya kenapa Bu? Karena tadi waktu Mas Sidi dengan teman-teman berdoa pas tumpengan. Itu yang hadir Dewi Kuan Im. Dia muter-muter gitu. Nah kalau dipikir saya logika Dewi Kuan Im kok datang nih. Sembayangnya Kristen apa hubungannya kan gitu. Ya kan? Ya udah gak perlu mikirnya itu. Kalau saya gak akan, gak peduli dengan apa yang terjadi, terjadi aja. Orang bisa melihat itu kan untuk kebaikan kalau saya lu ya. Kan dia menunjukkan sesuatu kebaikan. Kok kenapa Dewi Kuan Im kok mau capai-capai datang mampir misalnya gitu kan. Entah naik pesawat atau naik kereta ya gak tau ya. Tapi itu kan sesuatu kalau buat saya sendiri sesuatu yang positif lah. Baik dia mau hadir gimana-gimana. Terus saya sebenarnya di klenteng ya memang salah ya. Ya terserah orang menyalahkan saya mau saya tulus kok. Ya kan? Kalau saya begitu. Dan ini sudah saya selalu dikatakan ini monggo silahkan. Yang penting dalam hidup saya saya tidak menjahati orang, tidak menyakiti orang. Saya berbuat baik. Intinya saya harus selalu menanam karma baik. Iya, iya, iya. Jadi istilah karma itu kan dari bahasa sansekerta kan. Iya, iya, iya. Orang kadang-kadang terlalu narrow mas. Jadi kalau orang bilang karma, oh buddhist, oh hindu, imboten. Karma itu hanya istilah dari bahasa sansekerta yang artinya orang menanam menuai. Bener gak? Orang menanam kebaikan ya menuai kebaikan. Bahasa Indonesia ini kan gitu. Menanam kejahatan ya menuai kejahatan. Bahasa istilahnya, istilah yang ada dalam bahasa sansekerta adalah karma. Jadi gak usah dihubungi. Kebetulan yang sering pakai bahasa sansekerta, orang hindu. Jadi terus anggapannya sama karma hindu. Gwani wong hindu woten. Gwani wong okeh, karma nih. Bahasa sansekerta ini gwani wong okeh. Wow. Yang udah sampai ke level ini. Itu analisa gila saya aja sih. Saya tuh pikirannya gitu soalnya. Ini dia mau bertanya. Adakah yang Pak Didik temukan di ritual dan menari di India? Ya, ya. Kalau ditemukan apa ya? Yang ditemukan ya kepuasan batin. Kepuasan batin. Oke. Saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Bahwa kita kalau tulus itu dunianya luas. Kita terbuka macam-macam. Karena waktu di India, saya pernah diundang di Mysore. Mysore ada pendeta di asram ya Hindu. Dia tuh ngundang saya dari Indonesia dengan satu pedanda dari Bali. Saya ketemunya ya waktu di airport. Sebelumnya belum kenal. Terus biasa. Terus cuma ketemu ngobrol sama-sama dari Indonesia. Kita satu rumah. Karena kan seperti rumah besar. Kalau di asram di Bali kan tinggalnya bareng-bareng gitu. Bukan hotel. Di rumah gitu ada kamarnya banyak gitu. Saya tinggal di situ sama pendeta. Pedanda itu. Pedanda Telabah. Lalu pendeta ini yang Hindu India itu kepengen melihat. Atau kepengen tahu mantram Hindu Bali itu seperti apa. Jadi kan kalau Bali kan mesti pakai mudras yang macam-macam gitu ya. Ada kan. Di Buddha kan juga ada gitu. Ini namanya mudras ya. Puse-puse gitu. Ada yang ini ada macam-macam lah. Saya belum paham karena baru mau belajar saya. Saya udah ketemu sama Bante Panyavaro. Waktu itu saya kemudian kenal sama beliau. Saya kepengen mudras. Belajar mudras yang untuk Buddhis. Dan Hindu juga saya masih kepengen belajar untuk umpar dalam. Tujuannya. Supaya saya bisa menari dengan menggunakan mudras-mudras yang luar biasa itu. Karena saya kemarin kan mungkin kalau lihat Instagram saya. Saya lagi mengkoreografikan Apsara. Yang inspirasinya adalah dari relief Apsara di Gua Budis Dunhuang, Cina. Ya. Apsara. Yang flying Apsara itu di YouTube banyak itu tarian-tarian Cina. Saya udah beli selendangnya. Tapi saya mau membawakan itu. Tidak. Tidak terikat bahwa ini Cina atau ini Indonesia. Enggak. Tapi saya mau membuatnya universal. Mudras itu ada di Hindu, ada di Buddhis, ada di Jawa dan sebagainya. Makanya saya mau belajar itu. Nah gitu. Jadi kembali ke masalah waktu di India ya. Itu. Kemudian spontanitas saja malamnya kita janjian. Lalu besok saya akan menari diiringi mantra Hindu Bali. Nah itu juga spontan. Itu kan kita sudah enggak mikir ini harus menari bagaimana. Tapi saya menghayati doa dari mantra Hindu Bali itu. Saya menghayati sakralnya itu. Jadi menarinya mengalir aja. Enggak bentuk. Enggak tahu seperti apa. Dan Bapak Pendeta India itu sangat terkesan hal-hal itu. Makanya saya bilang kalau sudah kita bicara dengan hati itu sudah semua orang itu kadang-kadang bahasa ini enggak perlu. Enggak perlu paham bahasanya. Hati aja sudah bisa kontak. Wow. Saya ada buku khusus mudra Tun Huang. Kalau saya pernah dari keindahannya mudras itu. Saya kan melacak mudras itu. Saya ngobrol dengan temanku dari Hong Kong kan. Oke. Dia bilang yuk di kita penelitian mudras. Nanti karena kita membuat buku tentang mudras dia bilang gitu. Nah. Saya sudah banyak interview. Salah satunya dari museumnya Melanfang. Kalau pernah ke Beijing. Ya, ya. Saya di Beijing. Itu di ruangan tiga atau empat itu ada foto-foto mudrasnya Melanfang. Oh. Jadi pengguna tangannya waktu dia menari. Itu saya tanya. Saya lacak ke teman saya yang waktu itu kolaborasi. Penari dan kun opera, kuncu opera. Bahwa mudras dari opera Cina atau Beijing opera itu asalnya dari Buddhis. Oh. Dari pusat-pusat Buddha. Kalau lacak lagi, Buddha kan dari India. Ya, betul. Ya, embryonya itu India. Ya. Di India saya pernah ketemu dengan seorang yang namanya Profesor Padma. Dia menulis buku Karanas. Karana. Karana pakai S jambat. Karanas. Nah. Waktu saya ketemu sama beliau. Beliau bilang, kamu beruntung. Karena apa? Karena pose-pose di buku yang saya tulis. Karana itu adanya hanya di prambanan tempel. Oh. Wow. Itu di tingkat dua. Jadi kalau motor itu harus naik. Apa? Seperti tingkat gitu harus muter gitu. Nah, itu yang saya kepingin punya. Belum dapat itu. Kalau bisa itu aduh. Dari itu bisa menciptakan tarian yang unik. Ini Eyang ada pertanyaan lagi. Mungkin ini yang terakhir. Eyang pernahkah mempelajari lama dance dari Tibet? Itu tadi saya barusan baca. Saya kepingin saya belum. Oh belum. Padahal kalau ada kesempatan. Mungkin saya itu ibaratnya kalau lihat tarian itu. Itu kayak orang lapar itu loh. Oh. Makan atau nggak makan. Jadi saya senang belajar dari mana-mana. Karena semakin saya banyak belajar, saya merasa bahwa dunia itu luar biasa loh. Setiap negara itu punya tarian, punya tradisi yang sangat luar biasa. Nah, Indonesia aja saya belum kemput kan belajar dari Sabah sampai Merauke. Apalagi belajar di dunia. Umurnya di umur piro nanti ya. 100 tahun. Bener nggak sih? Di Indonesia sendiri, Eyang bisa berapa ratus tarian, Eyang? Belum banyak sayang. Baru Jawa itu. Jawa aja saya belum ke pelosok-pelosok. Karena begini, kita bicara Jawa Tengah aja itu ada Jogja, ada Solo, ada Seragen, ada Tegal, ada Banyumas. Itu beda-beda stylenya. Ada tari rakyat, ada tari istana. Jawa Barat itu juga macam-macam. Ada yang Betawi, ada yang Cirebon, ada yang Sunda, ada yang Indramayu. Aduh, itu beda-beda juga. Bayangin coba, orang umat. Jawa Timur itu yang Banyuwangi dengan Malang sudah beda. Cirebon itu ada Cirebon Jumbangan, Cirebon Surabayan. Cirebon Malang sudah beda stylenya. Ada Madura, Tulungagungan, ada Ponoragan. Aduh, banyak. Dan saya sedikit-sedikit memang belajar. Cuman belum mumpuni. Tapi saya tahu. Bayangin. Udah cukup umurnya. Ini ada pertanyaan terakhir. Kok dulu boleh ya terjun di tari oleh papanya? Penasaran saya. Karena biasanya kan diarahkan selalu ke bisnis. Iya, pasti. Lah itu tadi. Lah kan papa kalah sama ngkong. Kalau cucu laki-laki pertama di keluarganya satu kan, biasanya kan sama ngkong kan dianu banget. Di apa? Di manja ya kalau bahasa Indonesia. Di ugung. Sampai kadang-kadang istilahnya emak, 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 emak itu. Aku lah, tun lah. Mut-mut-anengkong. Gitu kan istilahnya anak yang dimanja itu kan mut-mut-aneng si mbak eh kan gitu istilahnya. Sampai begitu. Jadi, papa memang waktu itu juga ya bukan melarang. Tapi gimana wong dia sudah sibuknya bukan main untuk berdagang setiap hari untuk cari nafkah kan zaman dulu. Papa kan suling ke disa-disa beli kulit kambing. Karena papa kan bisnisnya jual beli kulit kambing. Kulit hewan lah gitu. Jadi kesibukannya cuma cari duit aja gitu. Mama juga buka warung kecil gitu. Jadi, ya nggak ada kesempatan untuk melarang ini. Dan itu disilahkan aja kebetulan. Saya beruntung. Pertama saya menyilahkan saya. Membebaskan. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi tadi. Belum dijawab. Regenerasi apakah sudah ada? Susah regenerasi. Karena anak-anak ayah kalau mau regenerasi itu susah ya. Karena anak-anak sekarang kan nggak seperti saya dulu. Mau nggak anak-anak sekarang puasa dulu mau belajar tari? Saya itu nggak ngerti lho. Saya ikut aja. Tujuannya adalah manut sama guru. Karena itu menurut saya kan baik. Kemudian saya analisa sendiri. Kurang puasa itu kan bagus. Menyihatkan ya. Lalu membersihkan diri juga. Jadinya saya manut ternyata hasilnya itu sebenarnya luar biasa kalau kita puasa. Makanya tradisi puasa di agama apapun kan ada. Itu kan untuk membersihkan diri. Oke. Terima kasih Yang. Selamat malam. Terima kasih sekali. Ini juga menarik loh pertanyaannya dari Pak Purnomo itu. Jepang juga ada mudra ninjutsu pada umumnya pakai 9 mudra dari 99 mudra Buddha. Aduh. Ini aku pengen tahu juga ini Pak Purnomo. Mana Pak Purnomo? Pak Purnomo ayo muncul. Iya. Nah itu Mas. Ini kan mirip Jawa. Bener nggak? Ya. Tiba-tiba saya pernah waktu meditasi muncul ini. Apa ini? Dari mana? Aku nggak tahu ini. Tiba-tiba muncul ini. Saya gila. Begini kalau saya tekan ini naik sendiri gitu. Saya nggak ngerti juga. Terus macam-macam. Yang katanya ya beberapa interview juga mereka mengatakan bahwa malah India yang belajar dari Jawa. Itu nggak tahu kebenarannya bener apa enggak. Tapi ya possible. Ya mungkin kalau memang susah ya. Kajak exchange ya. Karena begini. Waktu saya belajar dari India. Mudra India itu banyak sekali lengkap. Sementara kalau tentang mudra loh ya. Tentang mudra. Saya belajar India itu mudranya paling banyak. Ada ini ya. Ada ini. Ada ini. Ada ini. Ada macam-macam. Ada ini. Macam-macam sekali. Kombinasi ada pikok. Ada matsya. Ada macam-macam. Ini ada lutus misalnya dan sebagainya gitu. Itu India yang paling banyak. Sedangkan di Jawa mudras hanya sedikit. Saya belajar dari Jawa itu mudrasnya hanya sedikit sekali. Satu. Dua. Tiga. Kembalian empat. Lima dan sebagainya gitu. Nggak banyak. Makanya kalau bicara mudras. Yang paling banyak. Sementara ini India. Tapi kalau kaitannya dengan spiritual. Nggak tahu saya. Kalau harus belajar ke Jawa. Mungkin dari hal-hal yang lain juga. Mungkin dari catatan sejarah banyak rontal-rontal di keraton Jogja dibawa balik ke Inggris dan Belanda itu kan. Nggak tahu apakah. Metik. Katot sama mereka atau enggak. Makanya keraton Jogja. Apa. Solo nggak punya mudrasa gitu banyak. Buku-bukunya kan pada dibawa ke sana semua. Ini Pak. Di atas ilmunya. Terima kasih sekali. Aduh. Nggak sebesar. Bisa tiga hari tiga malam nih. Terima kasih. Terima kasih banyak ini. Ini kesempatan luar biasa ketemu maestro Indonesia.